Indonesia dengan keberagaman suku dan budayanya tentu memiliki banyak tradisi atau upacara tertentu yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Salah satunya umat Hindu yang berada di Kabupaten Bondowoso. Pada umumnya kita mengenal peringatan nyepi, umat Hindu juga memiliki banyak hari raya besar dalam kalender keagamaannya. Salah satunya adalah upacara piodalan atau yang disebut juga sebagai pujawali. Di Puretri Mandala Giri Yonif Rider 5, 1, 4 Kostrat dilaksanakan upacara piodalan yang jatuh pada hari Purname Kapat Umanis tahun 2021. Pelaksanaan persembahyangan dalam rangka piodalan dipimpin Pinandita Jero Mangku Wayansindia, yang dihadiri Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Bondowoso Inyoman Sutama serta umat Hindu di Bondowoso. Piodalan merupakan rangkaian upacara dewayatnya yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa pada sebuah pure atau tempat suci. Piodalan berasal dari kata wedal yang memiliki arti keluar atau lahir. Dengan adanya upacara keagamaan ini, maka setiap pura yang tersebar di Pulau Jawa memiliki hari yang ditetapkan sebagai hari suci untuk piodalan ataupun pujawali, peringatan piodalan, diambil berdasarkan perhitungan sasi yang merujuk pada kalender Saka yang jatuhnya setiap satu tahun sekali. Menurut Jero Mangku Wayansindia, kegiatan piodalan ini dilaksanakan sebagai wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sekaligus sebagai wujud syukur kita atas anugerah yang telah dilimpahkan oleh beliau. Umat sedarma, umat Hindu yang ada di Kabupaten Bondo Oso, khususnya di Pura Trimandala Giri di 514, melaksanakan upacara piodalan atau hari ulang tahun berdirinya Pura, yang jatuh pada satu tahun sekali yaitu Purnama Kapat. Kemudian dihadiri oleh umat sedarma yang ada di Kabupaten Bondo Oso, mulai pelaksanaannya itu tiga hari sebelumnya sudah melaksanakan suatu apa namanya sarana upacara, pas hari kedua melaksanakan sarana sesajen, kemudian hari ketiga persis hari hanya itu melaksanakan upacara seperti tadi. Ada pun rangkaian upacara untuk piodalan itu, ada tiga atau paling minimal dua. Pertama mengadakan pecaruan, istilahnya itu butayadnya, untuk menetralisir panca maha buta, memohon kepada Tuhan atau yang bidewasa, agar panca maha buta, baik secara sekasat mata maupun secara gaib, akan kembali ke tempatnya sesuai dengan swadharma atau fungsinya masing-masing, sehingga tidak mengganggu keamanan manusia. Jadi tujuan kita melakukan niatnya ini adalah untuk perdamaian buano agung atau alam besar, memohon kerahaiwan jagad, memohon supaya segara lintangan, gangguan, penyakit, apapun yang mengancam alam semesta termasuk manusianya itu dimohonkan pada hari itu. Sedangkan har, lanjutkan keduanya itu, jadi memberikan para nukraha, artinya memberikan semacam penghormatan kepada Ida Betara atau Ida Sang Yang Gigi, para pesiwa yang mahu, agar beliau selalu memberikan sinar suci kepada dunia ini, dunia arwah, dunia leluhutra, dan dunia serga, dunia paradiru. Itulah intinya upacara, sehingga kita hidup berdampingan di alam semesta ini, agar damai seluruh umat manusia, tidak memandang agama, seluruh makhluk hidup sesuai dengan ciptaan beliau itu. Itulah tujuan daripada upacara. Selama pelaksanaan persembahyangan bersama di Puretri Mandala Giri, Yonif Rider 514 tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari Bondowoso, Bagus melaporkan.